Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Di video kali ini kita akan membahas tentang prediksi UMPTKIN lagi tahun 2021 part yang ke 7 Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, sampai 6 Kalian harus nonton dulu Kenapa? Karena di setiap video itu aku share Atau aku bagikan tips-tips untuk menjawab soal dengan materi yang berbeda Atau dengan bentuk soal yang berbeda Jadi di part 1 tipsnya beda Di part kedua soalnya beda Jadi kalian harus nonton dulu Kemudian nonton part ke 7 ini Oke buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe dulu Karena semakin banyak yang subscribe itu Aku semakin lebih semangat buatin kalian pembahasan UMPTKIN Dan juga untuk teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terbaru Silahkan follow instagram info.umptkin Dan instagram pribadi aku follow juga lennyagustin10 Oke kemudian di description box ini Di video ini tuh ada link group untuk memasukinya Kalian tinggal klik aja link group untuk UMPTKIN tahun 2021 Oke deh langsung saja Mari kita nonton ini dia videonya Sub indo by broth3rmax Oke guys jadi disini adalah soal pertama nomor 15 Jadi buat teman-teman yang belum nonton nomor 1 sampai 14 Kalian wajib banget nonton Kenapa? Karena tuh disana banyak banget tipe-tipe soal yang udah aku berikan tipsnya Cara mengerjakannya Supaya teman-teman mengerjakan soal UMPTKIN Kurang dari 3 menit per nomor atau per soalnya Karena di setiap soal itu aku berikan tipsnya Jadi buat teman-teman itu gak perlu lagi Mengambil waktu yang banyak untuk menyelesaikan satu nomor Oke deh langsung saja disini ada tuh soalnya Jika diketahui bahwa X sama dengan 1 per 2013 Dikurang 2 per 2013 Ditambah 3 per 2013 Kemudian ditambah per 2013 Ditambah titik-titik Dikurang 2012 per 2013 Wow ini tuh susah banget guys Kenapa? Karena dia tuh menggunakan angka yang besar banget 2013 Yang ditanyakan adalah nilai X yang memenuhi adalah titik-titik Wow Kelewatan sih pertanyaannya Kita harus mencari nilai berapa sih disini yang tersembunyi guys OMG itu deh hello Jadi buat teman-teman kalau gak nonton tipsnya ini Kalian bahkan kewalahan banget untuk mengerjakan soal yang seperti ini Dan ini tuh sering banget muncul di soal-soal ujian Oke langsung saja disini saya akan berikan tipsnya Jadi tenang aja dibalik soal yang susah ini Yang membutuhkan waktu banyak banget ini Pasti ada tipsnya Dan aku akan share sekarang juga Oke deh jadi disini tuh ada 4 suku Ada 1 per 2013 2 per 2013 3 per 2013 Dan 4 per 2013 Kita akan membagi menjadi 2 kelompok Kenapa sih kak harus dibagi 2 kelompok? Karena kalau kita bagi menjadi 3 Ada 3 Ada 1 Nah kalau kita bagi 3 seperti ini Ini akan cemburu Karena dia gak punya pasangan gitu loh Jadi kita harus bagi 2-2 Nah jadi ini dengan ini Dan ini dengan ini Nah mengerti kan Kalau kita bagi tadi 3 itu kan Ini nanti gak ada pasangannya gitu loh Jadi harus punya pasangan Oke deh setelah itu kita kelompokkan menjadi 2-2 Kita bisa hitung deh berapa jawaban dari pecahan ini 1 dikurang 2 Minus 1 kan Minus 1 Per 2013 Karena kan penyebutnya sama Jadi kita bisa kurang Jadi 2013 Koma Oh tambah ya guys Tambah bukan koma Jadi tambah Kemudian yang pasangan 1 ini lagi Penyebutnya juga sama Jadi kita bisa operasikan 3 dikurang 4 Nah jadi Minus 1 juga dong Minus 1 Per 2013 Oke jadi secara Nyata kita bisa mengambil jawaban Bahwa disini tuh Jawabannya selalu Minus 1 Per 2013 Minus 1 Per 2013 Jadi Tentunya Di titik-titik ini Akan otomatis Jawabannya juga Minus 1 Per 2013 Kalau teman-teman gak percaya Silahkan kalian hitung disini Selanjutnya Disini kan ada 4 Per 2013 Jadi selanjutnya 5 Per 2013 6 Per 2013 Kalau teman-teman gak percaya Jawabannya seperti ini Tapi pastinya selalu seperti ini ya Nah Setelah itu Disini kan Ada 2012 Per 2013 Ini adalah suku yang Paling terakhir Kita mengambil Pembilangnya 2012 Kita bagi dengan 2 Kenapa sih Harus dibagi 2 Karena kan ini tadi Kita bagi menjadi 2 suku Di setiap bagiannya Ada 2 suku 1 2 Ini 1 2 Nah jadi kita bagi 2 2012 Dibagi 2 Yaitu 1006 Oke Setelah itu Kita sudah bisa mencari X Yang memenuhi adalah Minus 1 Per 2013 Hasilnya tadi ini Kita kali dengan 1006 Yang ini Nah Setelah itu Jadi kita kali ini Minus 1 Kali Min 1006 Yaitu Minus 1006 Per 2013 Oke Jadi sekarang kita sudah dapat DX Yang memenuhi yaitu Minus 1006 Apakah ada ya Bentar guys Minus 1006 Per 2013 Oke Ada dong Jadi jawabannya B Jadi Caranya sih Seperti itu saja ya Sebenarnya gampang banget guys Nah Penyelesaiannya sedikit saja Kalau teman-teman Paham Jadi tadi Dikelompokkan 2-2 Supaya dia punya pasangan Kalau disini Ada 6 suku Kalian bisa kelompok 3 Kalian bisa kelompok 2 Pokoknya Harus habis Dan setiap suku itu Mempunyai pasangan Kemudian Seperti ini guys Jadi buat teman-teman Yang masih punya pertanyaan Atau masih kurang paham Silahkan komentar di bawah ya Buat teman-teman Yang mau mendapatkan Soal UMP TKIN 2019 Ini TKD Yang kode 1911 Ini akan saya bagikan Free Atau gratis Atau gratis Kepada teman-teman Yang sudah order E-book UMP TKIN Tahun 2021 Nah Jadi tekstnya ini lengkap banget Ada bahasa Indonesia Ada matematika Bahasa Inggris Dan Bahasa Arab Dan tentunya Disini Saya tidak akan Membagikan kode 1911 Saja Tapi disini Ada 4 kode Soal UMP TKIN Tahun 2019 Nah kita lihat yang ini Ini adalah Kode 1915 Nah jadi Lengkap banget Jadi buat teman-teman Yang mau ini Hanya untuk Subscriber aku Yang sudah order E-book Nah makanya Kalian harus order E-book dulu Jadi jika kalian berminat Silahkan hubungi 0882 4785 4631 Oke next Nomor 16 Jadi sejauh ini Kita sudah bahas Sampai nomor 16 Kalau kalian ikuti Mulai dari nomor 1 Itu kalian Apa ya Hebat banget Karena udah bisa Mengikuti soal Sampai nomor 16 Ini karena Banyak banget Model soalnya Gitu loh Dan Buat teman-teman Jangan pernah bosan Belajar Karena Kita harus berakit-rakit Dulu Kemudian Bersenang-senang Kemudian Jadi kalau saat ini Kita belajar Insya Allah Kita akan lolos UMP TKIN 2021 Amin Oke Nomor 16 Langsung saja Harga pembelian 1 kg Minyak kelapa Adalah Rp5.000 Jadi 1 kg Itu Langsung kita tulis ya Diketahuinya Dia itu Beli 1 kg Minyak kelapa Harganya Rp5.000 Kemudian Minyak tersebut Dijual Rp1.500 Tiap Per 4 kg Nah Jadi Rp1.500 Dia itu Jualnya Rp1.500 Per 4 kg Jadi Kalau kita Dikali Rp4.500 Ini Hasilnya Itu kan Rp6.000 Nah Berarti Besar Persentase Untungnya Adalah Jadi kita Mau cari Untungnya Sebenarnya Ini Soal cukup mudah Karena kan Modalnya Rp5.000 Dia beli Minyak kelapa Rp5.000 Nah Dia jual Rp1.500 Per 4 nya Di bagian 4 nya Nah Hasilnya kan Rp6.000 Jadi Untungnya Ya pasti Rp1.000 Ini kan Sudah jelas Tapi Kita harus Memenuhi Persyaratan Atau Rumus Dari Matematika Nah Rumus Dari Untuk Mencari Untung Yaitu Harga Jual Harga Jual Kita Kurang Dengan Harga Belinya Nah Jadi Harga Jualnya Yaitu Rp6.000 Kita Kurang Dengan Harga Belinya Itu Rp5.000 Nah Jadi Jelas banget Bahwa Untungnya Adalah Rp1.000 Tapi Di soal Ini Menanyakan Tentang Besar Persentase Bukan Besar Keuntungannya Jadi Keuntungannya Ini Kita Harus Ubah Ke Persentase Nah Jadi Persentasenya Yaitu Kita Tadi Sudah Dapat Rp1.000 Jadi Persentasenya Yaitu Rp1.000 Kita Bagi Dengan Harga Belinya Harga Belinya Yaitu Tadi Rp5.000 Kemudian Kita Kali 100% Kenapa Karena kan Persentasenya 100% Nah Jadi Disini Kita Bisa Apa Ya Kita Bisa Langsung Kali Saja Ini Bisa Kita Matikan Nolnya Ini Nah 10 Kali 100 Rp1.000 Rp1.000 Kita Bagi 50 Yaitu 20 Jadi 20% Oke Apakah Ada 20% Ada Jawabannya C Jadi Sebenarnya Cukup Mudah Kita Tinggal Mencari Keuntungannya Dan Sini Juga Jelas Banget Dia Beli Minyak Rp5.000 Kemudian Dia Bagi Empat Setiap Bagiannya Itu Dijual Rp1.500 Kalau Semuanya Laku Itu Mendapatkan Uang Rp6.000 Jadi Untungnya Itu Rp1.000 Kemudian Kita Cari Persentasenya Jadi Rumus Persentase Juga Teman-teman Harus Paham Rumus Dari Untung Juga Harus Paham Pokoknya Di video Ini Kalian Akan Bisa Mencatat Rumus Rumus Di Catatan Kecil Supaya Kalau Hamin 1 Atau Hamin 2 UMPTKIN Kalian Bisa Buka Buka Kembali Oke Yap Segitu Duh Video Kali Ini Kalau Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Langsung Komentar Di Bawah Dan Kalau Kalian Ingin Aku Bahas Apa Kalian Bisa Request Video Apa Saja Langsung Tanya Komentar Di Bawah Dan Untuk Mendapatkan Informasi Tentang UMPTKIN Kalian Bisa Follow Instagram Info UMPTKIN Dan Kalian Juga Bisa Kerap Dengan Saya Dengan Cara Follow Instagram Lenny Agustin 10 Kalau Kalian Ingin Di Follow Back Langsung DM Aja Oke Dan Terakhir Di Video Ini Di Description Video Ini Ada Link Untuk Masuk Grup UMPTKIN Jadi Kalau Kalian Mau Langsung Klik Aja Dan Jangan Supaya Aku Lebih Semanget Bikin Video Pembahasan UMPTKIN Tahun 2021 Oke Guys Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak